Hai pemirsa selamat berjumpa lagi di channel saya terefloris hari ini saya sedang berada di kebun mini saya kebun terefloris jadi saya hari ini akan menunjukkan ini tanaman-tanaman kuping gajah saya pemirsa ini anturium jenis anturium kristalinum ini juga anturium nih pemirsa Hai nih anturium anturium badak ya ini kuping gajah saya pemirsa sudah banyak sekali yang tadinya saya hanya beli enam batang pemirsa sekarang yang di atas ini sudah perlu dengan kuping gajah di pemirsa ini lebat-lebat semuanya ya ini udah keliling ini kuping gajah semuanya yang di atas nah itu ada ini ada alokasia badsuniana ini kuping gajah disini ya ini keliling kita lihat kuping gajahnya ini nah ini pemirsa kuping gajah semua yang di atasnya tapi ini saya lupa belum belum di fungisida ya jadi ada percak-percak kuningnya tuh pemirsa ini adalah ini penyakit dari jenis jamur ya jadi harus diberi anti jamur atau fungisida nah ini pemirsa ini sudah penuh ya bahkan potnya ini seharusnya sudah dipisahin ya di split ya karena pot-potnya sudah sudah penuh kali ini ya nih nih rumputnya udah penuh ya ini nah ini harusnya dari bisa-bisah ini pemirsa ya ya terus satu yang dibawah itu aglonema ya nah jadi yang di atas sini yang di atas sini kuping gajah ya nah ini ya penuh dengan kuping gajah ya kemudian pemirsa nanti saya akan bagi tipsnya bagaimana cara merawat kuping gajah ini atau ya kuping gajah jenis yang anturium kristalinum ini bisa cepat sekali menjadi banyak ya menjadi lebat menjadi rimbun dalam satu potnya ya nah itu penuh tuh pimpin gajah semuanya ya pemirsa nah tuh nih yang dibawah glonema ya dan ini ada pilodendron gloriosum ini ada homalomena ya tuh ya di tas sini angrek-angrek digantung di atas angrek-angrek ya nah ini kuping gajahnya pemirsa jadi saya kadang tidak sempat tidak sempat memupuk ya memupuk dari kuping gajah ini pemirsa jadi saya biasanya saya biasanya hanya menampung dari ini kayak gini ya saya tampung air cucian beras ini pemirsa ini ya kalau kita nyuci beras mau masak masak nasi ya kita tampung kemudian eh kita rendem ya di dalamnya itu nah ini limbah dari bumbu-bumbu dapur kita ya kulit bawang merah bawang putih ya kita rendam kita rendam di dalam air cucian beras tadi kemudian kita fermentasikan selama 24 jam atau satu hari satu malam ya pemirsa kemudian keesokan harinya kita saring ya kita saring kemudian kita campur air biasa dengan perbandingan 1 banding 3 saat pemirsa 1 banding 3 ya maksudnya kalau 1 liter air rendaman cucian beras dengan air bawang ya 1 liter kita encarkan dengan air biasa 3 liter kemudian kemudian pemirsa kita kita langsung siramkan ke bagian medianya ya ke medianya aja pemirsa ya ke medianya gini kita siramkan ya ini ya kita siramkan jangan kena daunnya kalau kena daunnya karena menyebabkan warna putih-putih dan menjadi kotor ya pemirsa jadi kita siramkan di medianya di media tanamnya gitu ya nah ini tuh subuh